Sebagai masyarakat Indonesia, kita diberkahi dengan alam yang luar biasa. Matahari yang bersinar sepanjang tahun, iklim yang hangat, cuaca yang sejuk, pegunungan yang membentang, danau-danau yang memikat, pantai-pantai indah yang terbentang luas, dan laut yang penuh dengan kekayaan. Ini semua mengundang para tamu untuk datang menikmati keindahannya. Kedatangan mereka memberikan kita keuntungan, karena mereka makan di warung kita, menggunakan jasa pengantaran kita, dan membeli suvenir yang kita buat. Namun ternyata, kedatangan para tamu juga membawa masalah. Banyak dari mereka tidak mengelola sampah dengan benar. Sampah dibuang sembarangan, sehingga mengotori gunung, danau, sungai, dan laut kita. Tapi, kita sendiri juga ternyata melakukan kesalahan serupa. Selain kita masih membuang sampah sembarangan, untuk mengatasi sampah-sampah tersebut, tindakan yang kita lakukan adalah membakarnya. Sebuah tindakan yang justru makin mencemari lingkungan, karena melepaskan zat-zat beracun ke udara. Jika ini semua terus dibiarkan, alam kita rusak, lingkungan kita tercemar, dan kesehatan kita terancam. Para wisatawan pun menjadi enggan untuk berwisata ke daerah kita. Semua orang dirugikan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan para pakar persampahan membuat peraturan pengelolaan sampah dalam bentuk Undang-Undang No. 18 Tahun 2008. Isinya adalah larangan bagi kita untuk membuang dan atau membakar sampah sembarangan, serta melakukan pengelolaan sampah dengan cara 3R, yaitu Reduce, mengurangi penggunaan barang yang menimbulkan sampah. Reuse, menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan sesuai fungsinya atau fungsi lain. Dan Recycle, mendaur ulang sampah menjadi barang baru yang bermanfaat. Dengan dasar aturan ini, kita berhak mengingatkan siapapun yang membuang dan atau membakar sampah sembarangan. Kita juga didorong untuk mengelola sampah kita dengan lebih bijak melalui pendekatan 3R tadi. Melalui penerapan peraturan tersebut, kita memastikan alam terpelihara, sehingga para wisatawan semakin berdatangan dan kesehatan kita terjaga, yang pada akhirnya akan memberikan kebaikan besar bagi kita semua. Terima kasih telah menonton!